Cepang olahraga akuatik terus mempersembahkan medali bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2017. Dua perenang bahkan bersama-sama meraih medali dari nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Atlet-atlet cabang olahraga akuatik asal Indonesia membuat penampilan mengesankan pada Rabu malam 23 Agustus 2017. Dua perenang Triadi Fauzi dan Glenn Victor beriringan meraih medali. Triadi dan Glenn meraih medali perak dan perunggu dengan waktu 53,03 detik dan 53,25 detik pada nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Mereka finish di belakang perenang Singapura, Joseph Skulling. Ikutan justru terjadi pada nomor pertandingan 200 meter gaya punggung putra. Bukan unggulan, namun Riki Anggawijaya berhasil meraih medali perunggu dengan waktu 2 menit 02,76 detik. Dengan tambahan satu perak dan dua perunggu, tim akuatik binaan PRSI telah mengumpulkan total 10 medali. Rinciannya ialah satu medali emas, lima keping perak dan empat perunggu dari SEA Games 2017. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Filipus Yonaso, Rahmat Sadeli, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!